assalamualaikum jumpa lagi dengan channel saya masih membahas tentang seputar setang seher tentang ukuran diameter big end tebal setang serta panjang setangnya dan mudah mudahan sedikit informasi dari saya ini ada manfaatnya bagi teman teman yang mencari ukuran setang seher ya untuk setang yang akan kita bahas adalah setang seher KLX150 ya dengan kode seri setang 0053 ya ini yang KLX150 teman teman ya bukan yang 250 sekarang kita ukur big end nya sebentar ini bentuk big end nya ya karena setiap setang seher bentuk big end pasti berbeda-beda teman teman ya ini untuk KLX ini lubang jalur rolinya pada tengah ya kanan kiri untuk ukuran big end nya big end 28mm kemudian panjang big end nya 46mm 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 lubang setang bagian bawah ya tanpa lar bambu berdiameter 36mm ya untuk tebal setangnya 16mm pen piston pen pen 14 ya sekarang coba kita ukur panjang setangnya ya teman teman ya panjang panjang stang share kylik ini ya apabila kita ukur dari ujung big end ke ujung pen piston mempunyai panjang 119 ya ini apabila saya ukurnya dari ujung pen piston ke ujung big end ya namun ada yang meminta diukur dari tengah-tengahnya ya ini kalau kita ukur dari tengah-tengahnya dari tengah big end ke tengah pen piston sekitar mempunyai panjangnya 98 ya ini kalau kita ambil tengah-tengahnya ya cuman kalau kita ambil dari ujung big end ke ujung pen piston mempunyai panjang 119 ya ini untuk stang kylik 150 teman teman ya barangkali teman teman membutuhkan informasi ini jadi untuk big endnya saya ulangi ya big endnya big end 28 kemudian panjang big endnya 46 ya ketebalan stangnya 16 15 serta panjang stangnya 119 ya dan tadi diameter lubang stang bagian bawah tanpa laru bambu 36 mili ya teman teman ya kode stangnya 0053 untuk kylik 150 ya oke teman teman ya oke teman teman ya ini sedikit informasi tentang stang ser kylik 150 ya barangkali ada manfaatnya bagi teman teman dan saya iri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.